Intro Ya, saudara sementara itu untuk meningkatkan minat baca di daerah ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan seleksi Duta Baca Sulawesi Selatan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan kembali menyeleksi Duta Baca Sulawesi Selatan untuk tahun 2021. Tujuan utama dari pemilihan Duta Baca daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini mencari bibit unggul yang mampu menjadi relawan membaca, yang keluar masuk lorong dan desa, serta mengajak keluarga, masyarakat membaca tanpa pamri. Menurut Ketua Tim Juri Seleksi Duta Baca Sulawesi Selatan 2021, Bahtiar Adnan Kusuma, bahwa peserta yang dinyatakan lulus secara administratif sebanyak 30 orang, namun yang hadir pada hari ini sebanyak 26 orang yang telah menandatangani Pakti Integritas dan disaksikan oleh Tim Juri. Pakti Integritas sebagai bentuk kesediaan loyal dan total menjadi relawan membaca di Sulawesi Selatan. Untuk menjadi Duta Baca, ada tiga kompetensi bidang yang harus dimiliki peserta. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, dan ketiga kompetensi profesional. Kami berharap Duta Baca ini adalah merupakan Duta Baca yang betul-betul muncul dari faktor alam. Faktor alam itu maksud saya adalah dia berproses, tunggu berkembang dari bawah. Dia bukan hanya sebagai Duta Baca Sulawesi Selatan, mempromosikan tentang minat baca, yang dipropori oleh pemerintah sosial melalui Dinas Perpustakaan dan Kresipan Persuasal, tapi yang lebih penting lagi adalah, dia harus melakukan gerakan kampanye ini secara simultan, kemudian secara memasal, dan saya katakan tadi, dia harus bersedia mewakapkan sebagian besar waktunya untuk tenaga pikiran, kemudian materi, untuk masuk ke desa-desa, ke lorong-lorong, bagaimana mengkepanjikan gerakan membaca, khususnya di Sulawesi Selatan. Ini paling penting sekali. Yang terpilih nanti itu adalah yang terbaik, dan kegiatan ke depan, karena perpustakaan sudah bertransformasi, otomatis kegiatan itu lebih meluas lagi, dan bukan hanya mengajak orang untuk membaca, tapi sesuai dengan tagline perpustakaan sekarang, yaitu literasi untuk kesejahteraan, bagaimana mereka bergerak dari kota hingga ke pelosok untuk memaksimalkan bagaimana peningkatan literasi masyarakat dari perkotaan hingga ke pedesaan. Peserta yang mendaftar merupakan perwakilan dari berbagai daerah, yaitu pangkep, Maros, Takalar, Gua, Parepare, Ulukumba, Pindrang, dan Kota Makassar.